Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari kisah para rasul, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika tiba hari Pentecostal, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari kisah para rasul, pasal 2 ayat 4. Lalu mereka semua dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Renungan hari ini berjudul Seperti Sang Idola. Zaman ini banyak sekali bermunculan idola baru dari Korea. Saat mereka melakukan konser, para fans rela membeli tiket dengan harga fantastis. Belanja aksesoris mahal dan rela menempuh jarak yang jauh demi melihat sang idola secara langsung. Para penggemar itu berupaya menggunakan aksesori agar mereka terlihat mirip atau sama dengan idolanya. Namun mereka tidak akan pernah bisa sama seperti idolanya itu. Ketika Yesus hadir di dunia ini, dia juga memiliki penggemar. Mereka mengikuti Yesus karena melihat mujizat, makanan, dan lain-lain. Dari antara mereka, ada yang dipanggil khusus oleh Yesus menjadi muridnya. Saat Yesus masih di dunia, para murid belum bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Lihat dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Hal ini terjadi karena para murid baru sebatas menjadi pengikut Yesus. Namun ketika mereka sudah dipenuhi oleh roh kudus, maka roh kudus ada di dalam diri para murid sehingga mereka bisa melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Misalnya berkotbah, menyembuhkan orang lumpuh, dan seterusnya. Sehingga kabar tentang Yesus sampai ke berbagai tempat. Bill Bright menyebut Kristen berarti Kristus hidup dalam seseorang melalui roh kudus. Orang Kristen harus menyadari bahwa roh kudus yang ada di dalam dirinya akan menguasai dan mengendalikan hidupnya. Sehingga orang-orang percaya bukan lagi sekedar menjadi pengikut atau mencoba hidup dengan meniru cara hidup Yesus. Melainkan mampu hidup seperti Yesus oleh kuasa roh kudus yang diam dalam dirinya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus hidup di dalamku. Terima kasih telah menonton! Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom